Peran milenial dalam implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia SDGs merupakan kesingkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan memiliki target waktu yang telah ditentukan yaitu sampai tahun 2030. SDGs merupakan implementasi dari model pembangunan alternatif yang memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan yang bukan hanya mementingkan kenaikan national income tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan. Model pembangunan alternatif inilah yang sudah saatnya diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana cara kita sebagai generasi milenial untuk mendukung SDGs walaupun dengan cara kecil namun memberikan dampak yang signifikan ke depannya. Yang pertama yaitu pentingnya pemuda untuk pulang kampung. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah pentingnya pemuda-pemudi di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan ataupun merantau ke berbagai belahan daerah di Indonesia maupun di luar negeri ketika lulus mereka memiliki kesadaran untuk kembali ke kampung halamannya untuk memajukan kampung halamannya. Dengan peran inilah diharapkan mereka mampu menjadi pendobrak perubahan dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan, perekonomian maupun di bidang kesehatan di kampung tersebut. Jadi, jika bukan kita, siapa lagi? Jadilah seperti pewira usaha. Pewira usaha merupakan seseorang yang memiliki mental-mental yang tangguh, kreatif, kompeten dan juga mandiri. Hal inilah yang patut dicontoh oleh para generasi-generasi muda saat ini. Dengan menanamkan sifat-sifat tersebut, para generasi muda dapat menjadi generasi yang umbel berkualitas. Bukan hanya dapat memajukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tersebut, tetapi ia juga mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di lingkungan ataupun orang lain di sekitarnya. Mendukung telestarian lingkungan dengan hal sederhana. Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk penghijauan adalah dengan membantu reboisasi tempat-tempat yang terimbas dari pembangunan model konvensional. Tip sederhana yang dapat kita lakukan adalah ketika kita memakan buah, lalu buah tersebut memiliki biji, biji tersebut dapat langsung saja kita buang ke lahan yang kiranya tandus, karena dapat kemungkinan biji tersebut akan tumbuh dan menjadi sebuah pohon yang berbuah. Dengan begitu, kita bisa membantu gerakan penghijauan, dan selain itu, buah dari pohon tersebut pun akan bisa kita konsumsi. Jadi, itulah tadi peran sederhana dari para milenial yang walaupun kecil, tapi mampu memberikan dampak yang besar ke depannya. Saya yakin, kita maju, kita pasti bisa. Terima kasih telah menonton!